Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah informasi mengejutkan terkait salah satu drama Korea yang paling dinantikan oleh para penggemar drama Asia yaitu Resident Playbook. Kabar terbarunya, produksi drama ini terancam batal untuk tayang pada tahun 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas lebih lanjut. Drakor Resident Playbook yang dibintangi Goyunjung, Kang Yusuk, Shin Shiha dan banyak lagi gambarnya akan ditunda penayangannya hingga tahun depan. Hal ini disampaikan oleh media Korea Selatan, Spot TV News. Pemberitaan tersebut merinci bahwa tidak ada Resident Playbook dalam daftar antrian tayang drama akhir pekan TVN hingga akhir tahun ini. Drama akhir pekan saluran tersebut diisi oleh The Midnight Romance in Hegwon dan The Auditors disadwalkan tayang sebagai drama berikutnya. Residen Playbook Awalnya, Resident Playbook dijadwalkan rilis pada paru pertama tahun ini menggantikan Queen of Tears. Namun, kekhawatiran muncul menyusul gelombang pengunduran diri masal di kalangan petugas medis Korea Selatan yang menyebabkan kekurangan staff secara signifikan di rumah sakit besar. Rumah produksi juga mengakui bahwa penundaan tayang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi petugas medis di Korea Selatan. Residen Playbook menggambarkan kehidupan rumah sakit yang realistis dan berhubungan, serta persahabatan yang penuh gejolak antara dokter dan para penghuni Yuli Medical Center Cabang Jongro. Sutradara Shin Wonho dan penulis Lee Woo Jung yang memproduceri serial Reply dan Hospital Playlist berpartisipasi dalam proyek baru ini. Mengusung konsep yang sama dengan Hospital Playlist, drama terbaru Go Yoon Jung ini akan menampilkan karakter yang menyanyikan lagu-lagu hits dalam format band. Pada poster pertama yang dirilis Netflix, Go Yoon Jung tampil sangat cantik dengan bolutan baju medis khas Korea Selatan. Meskipun syuting drama Korea Residen Playbook sudah rampung dan siap tayang, penggemar khawatir apakah drama bertema medis ini diperbolehkan tayang di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi di sana. Seperti dilansir dari Koreaboo, stasiun televisi TVN sempat mengganti jadwal penayangan drama Korea Residen Playbook untuk tayang di akhir tahun 2024. Namun aksi unjuk rasa masih berkulir saat ini, TVN mulai mempromosikan drama Korea lain sebagai pengganti Residen Playbook. Nah itulah informasi terbaru mengenai nasib Drakor, Residen Playbook yang terancam batal tayang pada tahun 2024. Kita berharap semoga pihak produksi dapat segera mengatasi kendala yang ada sehingga drama ini bisa segera hadir menemani penggemar drama Korea. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.